Halo people with the spirit of learning Well sebelumnya kita telah mempelajari banyak sekali tentang UX research ini mulai dari pengertiannya, cara melakukannya, toolsnya apa saja dan juga beberapa metode research yang bisa kita lakukan dan akan timbul sebuah pertanyaan bagaimana kita memilih metode research yang bisa kita lakukan saat ini jawabannya adalah kita perlu melihat kondisi kita saat ini apakah kita ingin merilis sebuah startup yang baru atau kita ingin memperbarui sebuah fitur di dalam sebuah startup atau sebagainya apabila kita ingin merilis sebuah startup yang baru maka kita bisa menggunakan metode exploratory atau generative research karena metode ini mengizinkan kita untuk melakukan in-depth interview seperti kualitatif research dan menggiring partisipan kita untuk memberikan opini mereka kepada produk A, B, maupun C hasil laporan dari melakukan generative research ini bisa kita gunakan untuk membangun sebuah product vision berdasarkan dari kebutuhan pengguna dan apabila setahun ataupun dua tahun kemudian kita ingin memvalidasi ide bisnis kita maupun hasil desain kita dengan menggunakan sebuah prototype maka kita bisa menggunakan metode evaluative research dimana kita akan menguji dan A, B testing dari desain kita oke people with the spirit of learning begitulah cara kita memilih sebuah metode research dan harapan saya bisa bermanfaat untuk kalian well sampai jumpa di materi selanjutnya selanjutnya Terima kasih.